Bengkulu Bengkulu adalah provinsi di Pulau Sumatra. Provinsi dengan 9 kabupaten dan 1 kota ini juga dikenal dengan julukan Bumi Rafflesia. Nama ini diambil dari nama flora langka yang tumbuh di kawasan hutan lindung di Bengkulu, yaitu Rafflesia Arnoldi. Provinsi ini juga memiliki sejarah yang unik. Dulu, Bengkulu menjadi jajahan Inggris lama 140 tahun. Benteng Malboro yang didirikan S. Indian Company awalnya dibangun sebagai benteng pertahanan Inggris. Bukti sejarah ini kini masih berdiri koko di kota Bengkulu. Kota ini adalah tempat kelahiran Fatmawati, perempuan Bengkulu yang menjahit sang saka merah putih. Fatmawati Soekarno ini menjadi ibu negara pertama di Indonesia. Provinsi yang kini genap berusia 55 tahun ini memiliki garis pantai sepanjang 525 km. Dari keseluruhan total wilayahnya, 44 persen merupakan kawasan hutan lindung. Secara geografis, sebelah barat Bengkulu dihadapkan dengan samudera India dan di sebelah timurnya dipagari Bukit Barisan. Kondisi ini jelas memiliki tantangan sendiri dan perlunya penanganan pengelolaan pembangunan secara spesifik. Tujuannya adalah untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pun berinovasi melakukan skema pembangunan agar Bengkulu tak terisolasi. Konektivitas dalam dan antar daerah menjadi program prioritas agar pergerakan ekonomi dapat terus tumbuh positif. Dan pengatasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu sampai kini masih menjadi prioritas utama. Berdasarkan data BPS periode Maret hingga September tahun 2022, Provinsi Bengkulu menempati urutan ke-7 dengan presentase kemiskinan sebesar 14,34 persen. Angka kemiskinan di Bengkulu terus ditekan dan mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan rilis edisi Maret tahun 2018, di mana angka kemiskinan di Bengkulu sempat mencapai angka 15,43 persen. Program penurunan kemiskinan di Provinsi Bengkulu dilakukan melalui kolaborasi program yang terintegrasi, seperti program kesehatan yang diintegrasikan dengan penurunan stunting, pemetaan pembangunan infrastruktur yang diikuti pemberdayaan ekonomi, bayaran kesehatan gratis melalui program JKN, penyaluran PKH, serta perlindungan sosial lainnya, juga intervensi program pembangunan untuk penekanan angka kemiskinan hingga level pemerintahan desa maupun kelurahan, strategi ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Berdasarkan data terupdate, jumlah penduduk miskin di Bengkulu pada Maret tahun 2023 sebanyak 14,4 persen. Penduduk miskin berkurang sebesar 0,58 persen dibandingkan Maret tahun sebelumnya. Selama periode September 2022 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sekitar 1,4 ribu orang. Begitu juga di daerah pedesaan, berkurang sekitar 3 ribu orang. Terus berkarya untuk Bengkulu Sejahtera.